Baca Firmat Tuhan Setelah saudara membaca Firmat Tuhan Saudara mau tidak mau harus belajar Merenungkan Firmat Tuhan Katakan bersama saya merenungkan Firmat Tuhan Setelah saudara Merenungkan Firmat Tuhan dapat remah Dapat pengajaran sesuatu Ada remah yang datang dalam hidup Saudara, anda mesti mencatat Katakan bersama saya Mencatat Firmat Tuhan Makanya setiap orang Yang suka mencatat Firmat Tuhan Minimal Dia itu lebih ingat Remah yang dia dapatkan Daripada orang yang tidak mencatat Lalu yang keempat pak Yang keempat apa? Melakukan Firmat Tuhan Yang pertama tadi apa? Membaca Firmat Tuhan Kedua Merenungkan Firmat Tuhan Yang ketiga Mencatat Firmat Tuhan Mencatat Firmat Tuhan Melakukan Firmat Tuhan Yang kelima Membagikan Firmat Tuhan Jadi apa yang saya bagikan Kepada saudara Semakin saya membagi Saya semakin bahagia Terima kasih kerana mencatat